Di usianya yang ke-69 tahun menjadi momentum untuk merefleksikan diri supaya kinerja TNI semakin membaik, termasuk dalam menjaga kesejahteraan prajuri TNI. TNI dinilai tidak cukup hanya membuat kebijakan untuk meningkatkan atau memperkuat alat utama sistem senjata atau alutsista. Saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan yang harus dilakukan TNI dan pemerintah ialah meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Meski kondisi anggaran masih jauh dari nilai ideal, namun penggunaan anggaran untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan prajurit juga harus tetap diutamakan. Artinya saya mengharapkan menjaga netralitas TNI adalah hal yang paling sulit, menjaga profesionalisme TNI adalah hal yang sangat mulia, sehingga harapannya apa yang dinantikan dengan meningkatkan kesejahteraan prajurit tetap harus dikembalikan pada koridor yang benar, karena itu jangan sampai tadi terkesan ada salah satu pemihaan pada kondisi. TNI harus profesional, harus merakyat, prajurit kita harus makmur, harus ter-cover dengan segala kebutuhan primernya, dan segala macam ketentuan kaitan setelah alutsista ditingkatkan, tentunya saatnya sekarang peningkatan kesejahteraan prajurit, perumahan prajurit, kasrama prajurit, itu menjadi tanggungan konstitusi buat DPR, buat pemerintah, khususnya metralitas TNI, yaitu di komisi 1. Peningkatan kesejahteraan prajurit merupakan tugas pokok TNI, selain persiapan tempur. Pembahasannya pun sudah sampai di Komisi 1 DPR RI, yaitu membuat Rencana Strategis II 2014-2019 di bidang kesejahteraan prajurit. Dari Jakarta, Syait Rega melaporkan.